Halo, welcome back to my youtube channel Ignatian Nels Di channel ini, aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desain art Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini Semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya So, happy watching guys Hai bestie, welcome back di Ignatian Nels Oke guys, kali ini aku mau share tutorial lagi Tapi berbeda, aku mau ada sedikit untuk gimana caranya ekspres Oke, oke, pokoknya yang pertama siapin dulu Ayo apa ya, yes tentunya ini dia Kita bersihin dulu kutikulnya nanti ya Terus sama ini, kalau misalkan mau ngebentuk kuku Ini pakai nails file atau pengkikir kuku Untuk ngebentuk bagian kukunya Nah ini tuh klienku Bagian kukunya ini ada yang patah Satu, yaitu di tel Eh bukan telunjuk ini, apa namanya Jari tengah, jari tengahnya Telunjuk lagi Jari tengahnya patah bun Jadi kita harus mengeksten dia satu jari ini Jadi aku mau ekspres nail tip Ini first time aku sharing gimana caranya Dan kalian juga harus siapin dust brush atau kuas debu Ini penting banget, kalian harus punya Terutama kalau habis kikir-kikir kuku Lalu kalian juga harus punya yang namanya dust collector atau penyedot debu Oke, oke, oke Lanjut dulu Jadi dust collector tuh buat apa sih fungsinya Nah ini dia fungsinya Kalau misalkan kalian udah pakai teknik Russian manicure Atau kalian pakai nail drill Kalian perlu banget punya yang namanya penyedot debu ini Karena fungsinya untuk menyedot debu-debu Di saat kalian kikir-kikir kayak gini nih Karena ini kalau misalkan kalian gak pakai Penyedot debu ini sih bisa kemana-mana Dan ini gak bagus buat kesehatan kita guys Oke, lanjut Terus ini dia Kita mulai gunting Kutikul Ini pakai niper kutikul ya teman-teman ya Gimana sih caranya bisa bedain Mana yang harus digunting dan mana yang gak Sebenarnya kalau misalkan kita benar-benar perhatiin ya teman-teman ya Ini tuh kelihatan banget Jadi kayak yang putih-putih kulit kering kayak gitu Kalian tinggal gunting Dan kalau misalkan yang lebih gelap Itu tuh kayak dekat-dekat pembuluh darah kayak gitu tuh Itu gak usah kamu gunting Dan itu kalau kamu lebih dari lain dari yang putih-putih tuh Kalian bisa berdarah Jadi benar-benar harus pakai perasaan banget Dan kalian harus fokus Dan gak boleh panik oke Jadi intinya kalian harus seling latihan di kuku kalian sendiri Biar kalian tau gimana rasanya dan kalian tau batasannya Terus catetan ya Tidak semua orang itu bisa punya kulit yang kering di pinggiran kutikul Yang bisa sampai banyak-banyak digunting oke Lanjut Terus disini aku mau pakai primer atau pH bone Aku disini pakai dari gelis Untuk apa fungsinya Jadi pH bone atau primer ini Fungsinya itu supaya permukaan kukunya itu Sebelum kita pakai base coat itu dia lebih kering Jadi bebas dari namanya Oil alami dari tubuh kita Gitu ya Lanjut ini dia express nail tip Aku pakai dari party Ini aku yang Apa ya ini ya Ini kalau gak salah aku yang oval Oh iya Aku yang short oval Jadi aku gak pilih yang panjang Karena aku tau klienku tuh gak suka yang terlalu over panjang banget Jadi buat temen-temen kalian pastikan dulu sesuai dengan size kukunya Dan sebelum kita tempel Kamu tuh harus drill dulu bagian dalam permukaan si nail tipnya Oke baru kamu tempelin Untuk lemnya pakai dari mana Aku juga pakai dari party Ini khusus untuk express nail tipnya UV gel glue Ini kuat banget Aku tuh kemarin udah banyak banget cobain ini Itu brand ternyata gak kuat Dan akhirnya kayak mubazir banget Itu gak kepake Finally ketemu juga Nah kita mulai prosesnya Disini aku pakai drill Karena biar lebih enak Kalau misalkan pakai nail file tuh gak bisa Gak akan kejangkau Jadi better pakai nail drill Nah kayak gini Dikasar-kasarin ya Supaya dia tuh lebih nginget Sebelumnya Kamu juga siapin ini dia Lotus UV LEM LED Jadi ini tuh aku udah pernah review juga Kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya Kalau kalian mau pakai express nail tip Ini kepake banget Beneran deh Pertama Untuk apa nih? Kok pakai ini? Gak pakai base coat Oke jadi gini temen-temen Kalau yang glue partinya Express nail tip ini tuh Dia sebenernya basically Udah bisa seperti base coatnya gitu Jadi kalian cukup pakein secukupnya Jangan terlalu banyak ya Pakai langsung ke permukaan kuku aslinya Jadi tadi udah dipakein primer Atau PH bone Lanjut Kamu langsung pakein si Glue partinya ini Jadi ini memang khusus untuk Express nail tip Jadi kalian bisa sebagai Pondasi atau base coat Sebelum pakai express nail tip Ini cukup di cure selama 30 detik aja Gitu ya Setelah di cure selama 30 detik Bentar aku pencet dulu ya Nah oke Setelah di cure selama 30 detik Baru kita mulai Pakai lemnya Di permukaan Bagian dalam si express nail tipnya Nah kayak gini Pakainya sedikit aja Oke kamu Diratain dulu Dari atas sampai kanan kiri Jangan sampai ngebleber Nah kayak gini Pastikan ini udah lengkap Udah lengkap gak tuh Maksudnya udah rata ya Kok udah lengkap Oke kita mulai Ini nih bagian part yang paling dekat sih Pastikan kamu kalau udah mulai tempel Itu kamu jangan sampai miring-miring Terutama Kalau kamu udah mulai nyalain UV kayak gini Karena dia langsung ngeclop Nempel banget Oke Jadi kamu pasin dulu Sebentar ya Nah kita ukur dulu Baru kamu tempel Dari pangkal cutikul Kamu tekan Ke bawah Pokoknya kamu bener-bener harus pasin dulu Dan kamu harus liat Si glunya itu bener-bener Udah nempel Ke permukaan kuku Dan gak ada lagi Bubble-bubble Di bagian dalamnya Jadi bener-bener Semua harus nempel rata Kanan-kiri Dan jangan sampai ada yang miring Oke Dan ini bener-bener Harus tekan banget Oke Jadi kamu harus Sorry juga Sama ke lainnya Eh sorry ya Aku misalnya agak kenceng Karena memang kalau pakai Express No Tip itu Pas kamu lagi mau keringin gini Kamu tuh bener-bener harus tekan Sekuat-kuatnya Supaya dia tuh ngeclop Oke Nah kayak gini Kalau kamu rasa sudah ngeclop Baru kamu arahin ke UV pengeringnya ini Oke Atau ke UV LED-nya gitu Nah Teken sampai ke bawah Sampai semua tuh Bener-bener ngeclop Knutup Kalau misalkan Gimana nih Kok ada rongga udara di dalam Kamu langsung tekan Bagian permukaan Yang ada si rongga udara itu Sebelum Yang kanan-kiri Atas bawahnya itu Keburu Ketutup Kalau gak nanti Dia gak akan ada Gak akan bisa keluar si udara itu Jadi Pastikan gak boleh Sampai Ada bagian Rongga yang bolong Di dalamnya gitu loh guys Nah kayak gini hasilnya Oke Habis itu Kita pake nail buff Atau pelengkikir permukaan kuku Yang super kasar Oke Karena kita mau mulai Nanti pake si base coatnya Jadi sama prinsip Kayak kita pake Apa tuh Gel polis Harus dikasarin permukaan Jadi supaya dia lebih Mengikat gitu Jadi kamu pastikan Kalau pas lagi pake Expersonal tip Tadi ya Catetan Ingat Gak boleh sampai ada udara Di dalam Atau ada celah ya Karena nanti tuh bisa jadi Sarang bakteri Ya ampun Nanti kalau gak bisa Kukunya jamuran Karena nanti kena udara Air dan debu Dan lain-lain Oke Harus rapi Habis itu baru kita gunting Sesuaikan dengan Kuku yang lainnya Nah kayak gini Nanti kamu pastikan dulu Ke temen-temen ya Ini udah kuat kan Oke aku sih biasanya Minta klien aku yang goyang sendiri Karena kan mereka bisa tau Oh ini udah kenceng gitu kan Kalau kita yang goyang-goyang tuh Kayak aku takutnya Nanti aku goyangnya Nanti kekencengan Nanti dia sakit gitu Habis itu Kita bentuk Ini dia pake nail file Tinggal dikikir aja permukaannya Ini kayak gini Sesuaiin sama bentuk yang lain Jadi gampang banget kan Jadi sebenernya Kalau extend tuh Enakannya pake apa sih Kan ada tiga ya Ada akrilik Ada pake bulder gel Atau yang gel Terus sama express nail Terus ada lagi Baru namanya soft gel tip Itu aku belum pernah coba sih Nanti aku coba cari ya Enaknya mungkin Kalau soft gel tuh Kalian gak usah ngedrill Bagian dalam ya Karena dia udah ada Perbukaan yang kasarnya Kalau misalkan express nail tipnya gini Kalian harus kikir bagian dalam Si nail tipnya Kayak tadi aku pake Si drill itu Nah ini kalian tinggal bentuk aja Tapi enaknya Kalau pake extra nail tip itu Dibandingan yang gel Atau akrilik Ini lebih cepet sih Dan harganya juga Pasti berbeda lah Akrilik tuh mahal banget sih Kalau mau extend Mungkin kalau dari segi ketahanan Akrilik paling udah pasti lah ya Kalian gak usah bingung dah Akrilik tuh paling kuat gitu Setau aku ya gitu Oke lanjut disini Kita mulai pake base coat Base coat tuh apa sih Jadi buat temen-temen yang baru gabung Di youtube aku Ini aku bantu sharing temen-temen ya Jadi base coat itu adalah Permukaan dasar Sebelum kita menggunakan gel polish Jadi ini kayak ibaratnya tuh fondasinya Jadi ini kunci utama Supaya si base coat Eh si base coat lah gitu Si gel colarnya Lebih tahan lama Gitu Dan pastikan kalau kamu pake base coat itu Jangan sampe ngebleber ke bagian atas Atau permukaan yang bagian atas itu loh Yang disebut kutikula Kenapa? Kalau misalkan nanti kamu ngebleber kesana Nanti pas dia mulai turun Tumbuh Itu yang bikin jadi ada celah Dan itu yang suka gampang kesangkut-sangkut Nah gitu Jadi tap Tap lagi tuh Ya ampun tipu Ya ampun Udah lama ya Gak tipu Oke lanjut Jadi itu dia tipsnya Supaya kuku nail artnya awet Jadi jangan sampe Pas pake base coat top coat itu Kena pangkal kutikul Pake warna apa aja nih hari nih? Nah lo nyangkut gak tuh? Oke lanjut Nih aku pake dari 7uny Ini tuh glitter reflection Atau fresh light Terus disini juga ada dari UC Ada Rosaline Terus ada dari Vanden juga Semua disini yang aku pake aja Udah pernah aku share Di video aku yang sebelumnya Jadi temen-temen bisa langsung stalker Video aku yang sebelumnya Disana ada link store-nya Oke temen-temen Jadi kalo misalkan ini aku di deskripsi Kayaknya panjang banget Jadi kalian tinggal bongkarin video aku sebelumnya Oke bestie Disini aku mau pake warna hitam Karena hari ini klien aku mau tema-tema Warna hitam Mix dengan warna biru Dan ungu Hmm cakep Paul Nah ini dia Kalo misalkan pinggiran yang ngebleber Tinggal rapin lagi pake kuku Enaknya punya kuku panjang kayak gini guys Kalo misalkan ada yang ngebleber Aku tinggal bersin pake kuku aku Enak banget gitu Disini aku mau pake brush untuk gradasi Karena disini aku mau bikin teknik Nuce kali ya namanya ya Aku sering share ini Sebelumnya aku juga pernah kasih tau Gimana cara buat teknik yang gini Disini juga aku mau pake warna Coffee brown gitu Eh Rosaline tuh walaupun dia Terkenal dengan gel polis murah ya Tapi menurut aku dia juga gak murah loh Karena kan satu mili itu dia Eh satu mili Satu botol tuh cuma lima mili guys Itu kan sekitar harganya 35 ribu gitu kan Tapi kalo misalkan Dikali tiga Kayak misalkan kita 15 mili Itu sama aja sebenernya Dia bisa seharga Satu mili ke atas dan ini beneran bagus loh Rosaline tuh Jadi aku tuh punya pengalaman di Eh bukan pengalaman sih ya Cerita lama Kalo Rosaline tuh adalah gel polis pertama Yang aku pake disaat aku mulai belajar Nihal art Jadi dia tuh cakepol Beneran bagus banget Jadi kalo misalkan temen-temen ada yang nanya Pake gel polis Yang under 50k Awet gak sih? Gitu kan Eh ini udah beres ya temen-temen Kita cure dulu selama 60 detik Terus kita pake dua layer Karena kalo satu layer tuh Masih gak terlalu keliatan Pokoknya disesuaikan dengan Eh kamu tuh harus banyak tanya klien kamu ya Kamu mau warnanya keluar Solid banget Atau kamu mau share gitu Itu disesuaikan Jadi supaya klien tuh Habis gel art dari kalian tuh Dia tuh gak kecewa gitu Aku sih bawel nanya Eh mau kayak gini atau kayak gini Karena Kalo gak kayak gitu Nanti dia mau kayak gini Tapi dia lupa info ke kita Dan finally pas udah finish Ya dia kecewa gitu Itu penting banget Komunikasi jangan sampe Miscom ya temen-temen ya Lanjut disini aku mau gunakan yang warna Ungu Dari Vendeni Itu nomor 7 Ini juga aku udah pernah share di video sebelumnya Ini cakep banget Bener-bener cakep banget ya Oke lanjut Tadi aku bahas apa ya Aku sampe lupa Oh ini Jadi Bagus gak sih Kalo misalkan Jalpolis under 50k Terus awet gak sih? Nih ya temen-temen Aku udah sering banget bilang ya Sepengalaman yang aku pake ya Setelah aku eksperimen Sebenernya kamu mau pake Yang merek 10 ribu pun No problem Yang penting adalah Kuncinya di base coat Top coat dan overlaynya Itu adalah kunci utama Sebagai fondasi dan Finishing top Untuk nge-seal si nail artnya Gitu Supaya dia tuh bisa lebih awet Kalo misalkan udah kakein Base coat top coat yang Yang berkualitas oke Kok masih gak awet Oke sekarang kita mulai Terus kita Kita Ulas dulu nih Kegiatan kliennya Kayak apa Gitu Kalo misalkan kamu sudah Memproses Menikir secara benar Pengaplikasiannya juga Secara benar Dengan kualitas base coat top coat Yang cakepol Yang mantepol Terus kok masih gak awet Nih perlu dipertanyakan Adalah kegiatan kliennya Ngapain bun Gitu kan Karena Sepengalaman aku Dari dulu aku Belum ketemu Base coat top coat Yang oke Gitu kan Dan aku eksperimen Ketangan sendiri Gitu Jadi Kalo misalkan kita Sudah menggunakan Brand yang bagus Kok masih klopek Itu pasti kegiatan Hari-harinya tanpa sadar Itu yang bikin Si usia nail artnya Jadi Cepet Klopek Atau usianya pendek Nail artnya Gitu Karena kan kayak misalkan Tanpa sadar nih Kayak kita misalkan Yang Di rumah Ini aku sambil nge-sharing ya Temen-temen Kalian bisa liat Ini sambil Layer kedua Jadi Kayak misalkan Dia sering ngetok-ngetok meja Atau misalkan Dia sering ngebuka paket Gak pake alat bantu Ya itu ngaruh banget Atau misalkan Dia kegiatan yang kayak Sering masak Karena udara panas Nyuci piring Ngejemur Ngenyikat pake manual tuh Yang pake pepan pengjelasan Itu ngaruh banget Oke Jadi itu harus diperhatikan Jadi sebenernya Antara si nailist Dan customer tuh Harus teamwork juga Kalo nailistnya udah kerja bener Maka si kliennya pun Harus bisa lebih take care Sama nail artnya Jangan sampe nanti Di miskom Wah tiba-tiba komplain Ah gak awet nih Blah-blah-blah Gitu kan Kecuali memang mungkin Kalo ada nailistnya nakal Wah dia pake yang merek Aba-aba Atau misalkan Base coatnya kurang kuat ya Ya kalian boleh lah Sebagai customer Complain gitu Tapi dibicarakan Secara baik-baik Oke Jadi biar tidak ada Namanya Miskom antara Klien sama Nailist Itu penting banget Yang namanya Jaga komunikasi Dan biasakan Ini aku saran dan tips ya Misalkan kalian tuh Sebagai nailist ya Sabar-sabar lah Jadi awal Sebelum kamu mulai Nerima klien Itu bener-bener di awal Kamu tuh sudah Membicarakan Oh desainnya seperti ini Terus nanti Boleh dibantuin ya Take care Untuk odailynya Kayak gimana Supaya lebih awet Itu penting banget Komunikasi kayak gitu Jadi supaya gak ada Yang namanya kecewa Antara customer Dan Nailistnya Gitu Nah terus aku juga Mau kasih tips nih Temen-temen Kalo misalkan Kalian mau pakai Gel color Itu jangan langsung Tebal-tebal Oke Gak apa-apa Layer to layer Step by step Yang penting Kering Sempurna Dan gak akan Yang namanya Kayak luarnya Kering Dalamnya masih Basah Dan akhirnya Mengkerut Itu sering banget Kejadian kayak gitu Kayak aku juga Ini udah layer yang ketiga Jadi Itu penting banget Supaya Nail artnya Lebih awet juga Jadi kadang aku Duh Gak tau pertama kali Aku nail art ya Kayak Ah langsung keluar nih Warnanya Banyakin aja Pakain gel polisnya Eh ternyata Atasnya kering Dalamnya masih basah Terus jadi Mengkerut Dan finally Kita harus kerja Dua kali Kamu harus Nge-remove Dan Oke Jadi kayak Buang-buang waktu kan Jadi gak apa-apa Jadi pakainya tipis-tipis Step by step Oke Lanjut Ini aku tambahan ya Aku pake yang Rosaline 48 Jadi Aku tuh Punya PR disini Misinya adalah Aku ada satu contoh Reference dari klien aku Dia tuh maunya Kayak coffee Tapi kalo diliat Sekilas tuh Seperti warna grey Tapi sebenernya Dibukan grey Agak sedikit Seperti grey Kayak black juga Tapi dia coklat Nah Ini adalah challenge Banget ya Jadi temen-temen Pasti pernah dong Kayak aku mau request Klien ku kayak gini Dan itu kita gak punya warnanya Nah ini dia PR dari kita Para analis Kalian harus bisa Mixing color Gimana caranya Supaya bisa dapetin Warna seperti yang Dimau Tetep sih Kalo misalkan kayak gini Aku juga mau tips ke kalian Kalian tetep Jangan Kalo aku ya Aku ngomongnya Aku misalkan ya Kalo aku selalu ngomong Keteman-teman Yang mau nalas sama aku Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Aku pasti akan berusaha Supaya hasilnya 100% sama Tapi tetap Beda brand Itu pasti akan beda warna Beda contoh Foto angle Itu juga akan ngaruh Karena Kita gak tau nih Contoh yang dari dia Itu fotonya Sudah di edit Atau belum Lightingnya beda Atau belum Karena aku aja Kalo misalkan bikin foto Ya guys ya Itu ujiannya adalah Ih cakep banget nih Aslinya Tapi pas kita mau foto Itu kita sulit banget Untuk gimana Caranya warnanya Itu biar Nyata dengan foto Itu sama Wah itu rumit banget sih Jadi itu kalian Jangan Kalo aku ya Maksudnya ya Sebisa mungkin Kita jangan kayak Oh pasti sama Eh ternyata Hasil panisinya Gak sama Nah itu kan yang bikin Kecewa klien Jadi itu salah satu tip Supaya Kalian tuh Gimana sih caranya Supaya kita tuh Disukai sama Customer kita juga Jadi Kalian pastikan dulu Kayak Kalo aku sih memang Membiasakan Aku tidak pernah Mau menjanjikan Semua oke gitu Tapi aku mau Kamu percaya sama aku Aku akan lakukan Yang terbaik Intinya seperti itu Jadi Semua tuh punya Style masing-masing Ya besti ya Jadi kalo misalkan Mau jadi nyelis tuh Jadi diri sendiri Itu paling penting Oke Nah ini aku masih Mixing color Ini aku sebenernya Deg-degan ya Aduh bisa dapet gak sih Sesuai sama warnanya Mudah-mudahan Dia suka ya Jadi ini Oh ya By the way Aku udah izin juga ya Sama customer aku Boleh ya Aku kontenin kukunya Karena banyak banget Temen-temen yang minta Mau dong dibikinin Tutor express nail tip Karena aku gak pernah share Gimana caranya Karena selama ini Beberapa klien ku tuh Ada yang mau di kontenin Tangannya ada juga yang gak And finally Hari ini aku ketemu Dia mau kontenin Thank you Nah lanjut disini Aku tadi udah pake yang warna Grey Disini aku lapis lagi Warna brownnya Nah aku mau Sampai dapet warna Yang tadi aku bilang Kita harus pintar-pintar Mixing color Tapi memang bener loh Color tuh Warna itu banyak banget ya Itu aku kadang Kalo mau beli gel boleh Sampai pusing kayak Ini warna yang mana ya Ini warna yang mana ya Dan kadang Yang kita lihat dari contoh tuh Suka gak lengkap kan Warnanya Jadi ya mau gak mau Pair kita ya Akhirnya kita harus bisa Mixing-mixing color Finally Nanti lama-lama pasti bisa kok Pasti Aku juga sama Kadang kayak Ih ini gimana ya Warna ini Dicampur ini jadi apa ya Yang awalnya aku gak tau Tapi karena kita experience ya Coba-coba Akhirnya bisa bun Oke Jadi buat kalian yang baru mulai Semangat Oke Terus Ini juga aku mau pake Yang bagian tengahnya Nih jadi Kalian kalo mau mixing color Kayak gini Gak usah dikeringin dulu Jadi Pakainya sedikit-sedikit dulu Terus kamu lapis lagi Sama warna yang kedua Baru kamu nanti Kalo udah dirasa udah cukup Baru kamu cure Jadi jangan di cure dulu Jadi mixingnya Supaya dia Memang masih basah Jadi dia bisa ngeblender Lebih halus Jadi gak ngeblok gitu warnanya Aku sih biasanya Kalo mixing color Kayak gitu besti Jadi Dia Jatuhnya Warnanya tuh Lebih soft Dan gak ngeblok Karena kalo misalkan Kita cure dulu Terus baru kamu lapis lagi Warna yang lain Itu biasanya gak akan ngeblend gitu Dan warnanya jadinya Dia kayak punya tone-nya sendiri Dan dia gak mau nyampur Jadi gak halus gitu Jadi Ya memang intinya harus Sabar Jadi kalo nalat itu Kuncinya Kalian tuh harus sabar ya besti ya Jadi Kalo misalkan gak sabar-sabar Kayak Kitanya Geresak-gerusuk Yang ada Malah berantakan Mood waktu nalat itu Perlu banget dijaga Tadi udah aku cure Nah disini aku Bagian si jari manis Aku masih mau ngebendenin ucanya aku Aku mau kasih warna glitter-glitter Dari yang 7Uni Eh ini cakep banget loh Ini tuh kalo kenal flash Cakep Pol Ini first time aku punya Dan aku happy banget Selama ini tuh aku pingin kan Nyari-nyari Dan akhirnya dapet Eh merek 7Uni tuh cakep loh Bagus loh hasilnya loh Jadi temen-temen Bisa liat di video aku yang sebelumnya Yang 7Uni Yang Flashlight Ini bener-bener keren banget Ini bagus banget Dan bener-bener glitternya nyalah banget Ini Satu set pun harganya Sangat-sangat terjangkau Dan kan udah dapet display colornya juga Lanjut disini aku mau pake Kanio Oke Nah ini dia Barang yang sempet viral Ini aku beli di Nailholic juga Jadi Kanio ini Kalo misalkan kalian mau pake Icing gel Untuk pake chrome Atau emboss gel Ini aku keringin dulu Nah Aku pake apa sih Icing gelnya Icing gel aku tuh ada dari Finn Aku sebenernya pake beberapa brand Aku ada yang emboss gel Dari blue sky Ada yang emboss gel Dari party Tapi yang paling Aku sering pake itu Aku yang dari Finn ini Aku lebih suka yang Finn ini Kenapa ya Karena Dia tuh teksturnya lebih padat Jadi kalo misalkan Aku mau bikin teksturnya Yang kayak agak sedikit Timbul-timbul berakar Serat-serat Pakenya yang Finn Tapi kalo misalkan Kalian maunya yang kayak lebih Cair Kalian bisa cobain Yang punyanya blue sky Dan punyanya party Mereka sama-sama bagus Tapi kalo kalian mau yang lebih timbul Boleh cobain dari Finn ini Finn ini cakep banget Dan ini bener-bener hasilnya Mantep banget deh Jadi sebelum kamu pakein Si icing gelnya ini Kamu pakein dulu Top matte ya Yang matte oke Jangan yang glossy Supaya nanti pas kamu nge-chrome Itu gak nempel ke permukaan Base color yang lainnya Habis itu disini aku pake ini Nomor 2 Ini dari party Jadi temen-temen bisa nonton Di video aku udah share juga Yang chrome edisi ini Ini bukannya eyeshadow ya Ini aku kalo keluarin ini tuh Banyak banget klien ku Atau temen-temen Eh itu eyeshadow buat mata Bisa gak sih dipakein kesini Ini tuh khusus untuk kuku ya Bestie Jadi bukan eyeshadow yang buat mata Oke Nah lanjut Disini aku mau pake Mau pake gak tuh Mau pake S7 Uni Yang belitarnya tadi masih Ini nomor 6 kodenya ya Ini nomor 6 Jadi aku mau pake disini Di tengah Tapi ini asal aja Gak usah terlalu nge-block Jadi tipis ketebal Karena aku mau tempel Acessories Ini part yang paling aku seneng Adalah tempel-tempel Oke Jadi kalian tuh gak usah Perlu punya teknik menggambar Kalo udah acessories-acessories Itu udah paling enak Pokoknya aku suka Jepanis sama Korean Itu tau gak kenapa Yang tempel-tempel Karena kita tuh gak harus Minter gambar Yang penting kamu kreatif Tempel-tempel acessories Ini yang kayak aku punya ini Kalian udah tinggal kreasiin Susun-susun Itu udah cakep banget Beneran deh ya Kalo aku sih gak tau kenapa Aku lebih suka memang ke yang Desain yang kayak Korean Atau Jepanis kayak gini Kalo misalkan kayak gambar-gambar Animasi itu Terus kayak bikin 3D-3D Aduh Ini aku Belum sampe situ skill aku Kayak Susah banget Ngegambar di kuku Kalo misalkan di Fact Now Kita enak loh Kita bisa geser-geser Tapi kalo di Kuku klien kayak gini Aduh kita gak bisa Kuku puter-puter bun Jadi kita yang harus Pinter-pinter Menyesuaikan jari kita Untuk pegang Alat-alat Dan apalagi Kalo ngegambar Ya Tuhan Itu ujian banget Bener deh Jadi Kita susun ini dulu Nih Kamu juga harus punya Name perli-perli Kayak gini guys Ini ini pearl Tapi yang separuh Aku sih suka banget Karena dia tuh Kalo misalkan yang full bullet Itu kalo ditempel Itu tuh suka ngegelinding jatuh Tapi kalo misalkan setengah tuh Udah gampang banget Tempelnya Nah Kita lanjut Disini aku masih mau Pake lem Di bagian atasnya Karena disini aku mau Pakein dia beberapa Aksesoris Karena tadi kayak terlihatnya Agak kosong Terus tips dari aku Pintar-pintarlah kamu Untuk mematchingkan warna Gitu karena Beberapa klien kan Ada yang kayak Aduh aku tipenya bingung nih Kayak gimana Tolong diserahkan Gitu gitu kan Jadi kalian boleh lah Memberikan saran Ke opsi Ke beberapa klien Tapi kalo misalkan Klien kalian Yang kayaknya dia Kayak orangnya pelan-pelan Pastikan sebelum Kamu mulai Dia sudah menyediakan Warna Dan desain yang dia mau Itu supaya Waktu kamu tuh Gak habis Karena tanpa sadar Pasti pilih-pilih tuh Udah setengah jam Satu jam lewat Lanjut disini aku masih Mau menggunakan Dari ini dia Nah Aku tuh pake base coat Top coatnya tuh Dari oboli ya temen-temen ya Kalo misalkan yang hal Itu ada yang dari party Ada dari gilang Komcir dan juga dari blue sky Disini aku pake oboli Untuk yang biasa Ini tuh oboli kuat banget Jadi aku selalu menggunakan Oboli ini Yaitu base coat Top coat sama Strengthener gel Jadi kalo aku pake Strengthener gel tuh Sebelum aku finishing Menggunakan top coat Jadi supaya dia ngesil tuh Lebih kuat Dan tahan Banting bun Jadi itu awet banget Aku pake ini Bisa bertahan Berapa ya Sebulan lebih lah gitu Dan aku kegiatannya Bener-bener nyuci Masak Nyapu Ngepel Terus ngedrel-ngedrel Kadang suka Kepontok-pontok Sama nelfal Itu kuat banget Itu di cure selama 60 detik aja Lanjut finishing Kita menggunakan Ini dia Top coat Nah Temen-temen sama ya Prinsipnya kita pake gel color Sama base coat Kalo misalkan pake top coat Jangan sampe ngebeber Ke bagian kanan Kiri Dan pangkal Kutikul Tujuannya Fungsinya Biar apa bun Yes Tentunya Supaya Dia awet Gitu Jadi kalo misalkan sampe Melebihi ke Kutikula Nanti pas tumbuh Itu akan jadi ada celah Dan bikin nyangkut-nyangkut Nah itulah yang kadang Kayak gampang ke kelopek Gitu Jadi Emang jangan sampe Kena ke kanan kirinya Terus Sudah di cure Nah ini dia Aku mau ngasih tau juga Ini UV lamp dari blue sky Ini kecil Ini bener-bener Kalo kalian yang home service Ini baunya efisiensi banget Gak banyak makan tempat Oke Ini aku pernah review Kalian bisa nonton di video sebelumnya Dan ini tuh Enak banget Dimasukin ke dalam armrest ini Jadi bener-bener simple banget Terus disini juga Aku mau pake cleanser wipes Dari blue sky Aku suka banget sih yang ini Gak ribet harus Kamu pake Yang terpisah Dan ini tuh Bener-bener efeknya Bener-bener bisa bikin Lebih glossy Awalnya aku gak percaya Emang iya ya Sama ya Bukannya kayaknya Sama aja gitu Kayak sama yang cleanser biasa Ternyata pas dipake tuh Memang beda Kalian bisa liat nanti Perbandingannya ya Ini aku bersihin dulu Jadi pas di web pake ini Itu tuh hasilnya Yang glossy ya Kita catatan yang glossy ya Kalau yang matte ya enggak lah Yang glossy tuh Dia bikinnya Jadi lebih shiny gitu loh Awalnya aku berpikir Kayaknya enggak Sama aja Ternyata pas aku perhatiin Ternyata bener dong Kamu liat yang bagian jempolnya Nah liat Segitu kinclongnya Nah Ini dia Sudah selesai Eh gak terasanya Udah beres aja Hasilnya kayak apa Yuk bun sini bun tangannya Nah ini dia Hasil dari klien aku Klien aku tangannya Mungil-mungil banget Adanya aku kayak Serasa tangan monster Tangan aku gede banget Ini finishingnya Kalian bisa liat Reflection dari si Seven Union Cakep banget kan Terus ini bagian jempolnya Ini dia Cakep banget Aku suka banget Sama tema yang kali ini Bener-bener Wow pokoknya Jadi buat kalian semua Oke besti-besti Kalau misalkan Kalau mau nge-recret Boleh banget capcus Terus kalau misalkan Mau tau barang-barang Aku pake dimana Bisa di scroll Di video aku yang sebelumnya Aku sudah share ya Temen-temen ya Jadi kalian bisa langsung Bongkar di video aku yang sebelumnya Eh jangan lupa Follow Instagram aku Nanti aku kali 5K Mau bagi-bagi giveaway nih Buat temen-temen yang mau nge-recret Jangan lupa follow Instagram aku Nah ini dia At Ignatian Nails Oke Kalau kamu nge-recret Jangan lupa ya Di mention ke aku juga Dicantumin dari Requetianan aku Oke Thank you for watching Sampai ketemu di next video Bye-bye besti Thanks for watching guys Jangan lupa like Share and subscribe Youtube channel Ignatian Nails Sampai ketemu di next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax